Ayo Ting Ting dan Boy William masih terus dijodohkan oleh netizen Keduanya dinilai cocok bila menjadi pasangan Tak hanya itu, baik Ayo Ting Ting dan Boy William selalu mengunggah momen mesra mereka di media sosial Mereka pun sudah saling memperkenalkan keluarga Hal ini terlihat dari unggahan konten Youtube Boy William saat mengenalkan Ayo Ting Ting ke keluarganya Begitupun dengan Ayo Ting Ting sudah mengenalkan Boy ke keluarganya Namun, akhir-akhir ini keduanya tidak memperlihatkan kemesraan ke publik dan hubungan mereka digosipkan renggang Benarkah? Menjawab persoalan tersebut, Ayo Ting Ting dan Boy William membantah dan mengatakan mereka baik-baik saja Sebenarnya, bagaimana perjalanan cinta Boy William dan Ayo Ting Ting? Beneran atau hanya settingan belaka? Simak selengkapnya disini 1. Awal mula kenal Dalam sebuah acara di channel Youtube, Ayo Ting Ting menjelaskan awal mula kenal dengan Boy William Ia menjelaskan, awal mengenal host Indonesian Idol itu saat Boy tiba dan bekerja di Indonesia Pada saat itu Boy tidak bisa berbahasa Indonesia dan Ayo tidak bisa berbahasa Inggris Keterbatasan bahasa justru yang membuat mereka jadi saling mengenal Kebetulan, keduanya sama-sama trainee di Star Media Nusantara Hingga akhirnya, Ayo mengajarkan Boy bahasa Indonesia dan sebaliknya 2. Sempat Musuhan Meski kenal Boy sudah cukup lama namun Ayo Ting Ting dan Boy sempat berantem selama 4 tahun Penyebab berantemnya karena pada saat itu Boy lebih memiliki pergi ke Amerika Serikat Menemukan sang kekasih dibandingkan promo film bersama mereka, Dim Sum Martabak Alhasil Ayo harus promo film sendirian Selain itu, pada suatu acara Boy William diperlihatkan wajah-wajah artis termasuk Ayo Ting Ting Namun ekspresi pria yang lama tinggal di Selandia baru itu menunjukkan kesan, jijik, dan tak suka dengan Ayo Dua hal tersebut membuat Boy dan Ayo berantem selama 4 tahun 3. Baikan dengan cara unik Lama tak berjumpa dan bersua bersama akhirnya Boy dan Ayo berbaikan dengan cara unik Keduanya berpapasan di tangga dalam satu acara yang sama Boy memang telah menunggu kedatangan Ayo dan bermaksud mengajak berbaikan Pada saat itu, Ayo tak mungkin untuk mundur atau berbelok arah lantaran akan dikira sombong apalagi suasana tengah ramai Walhasil mereka saling menegur dan itu merupakan titik balik pertemanan terajut kembali 4. Keduanya kerap dijodohkan Keseringan mengabadikan momen bersama membuat Ayo dan Boy kerap dijodohkan netizen Tak hanya itu saja, dalam sebuah acara di channel Youtube Ayo membeberkan bahwa Boy selalu menelpon dirinya hingga tengah malam Tak mau kalah, Boy juga membeberkan bahwa Ayo selalu chat dirinya di pagi hari Alhasil chat Ayo yang selalu dibalas pada saat membuka mata 5. Boy belum serius dengan Ayo Baru-baru ini terungkap bahwa hubungan Boy dan Ayo masih menggantung Boy belum berniat untuk serius dengan Ayo Ting Ting lantaran dia belum lama gagal menikah dengan mantan tunangannya, Karen Vendela Akibat gagal nikah tersebut membuat Boy harus lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan Tak hanya untuk berhubungan kekasih, tapi untuk hal lain juga perlu hati-hati Boy menegaskan untuk menjalani hubungan tanpa status apapun pada saat ini Beberapa waktu lalu presenter Boy William kehilangan akun Instagram Gegara Sentil Jenny Blackpink Kini gebetan pedangdut Ayu Ting Ting kembali mengalami hal yang sama Instagram pribadi pria gebetan Putri Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu kembali menghilang Kali ini, hilangnya Instagram Boy terjadi secara tiba-tiba dan tanpa penyebab yang pasti Hal tersebut dikuat oleh gebetan Ibu Bilkis Humairah Razak tersebut melalui akun kanal Youtubenya belum lama ini Dikutip Banjarmasinpol